Peralih ke informasi lainnya pemirsa pendidikan juga menjadi pembahasan debat Cawapres kemarin malam. Sandia Gauno berjanji akan menghapuskan ujian nasional dan meliburkan sekolah sepanjang bulan Ramadan. Sementara Maruf Amin mengatakan akan terus memperbaiki fondasi yang telah ada dan akan melakukan pergeseran strategi nasional dari pembangunan infrastruktur ke pembangunan sumber daya manusia. Kerjaan jelas program OKOC yang kami launching beserta Rumah Siap Kerja sanggup untuk menciptakan 2 juta lapangan kerja baru. Melalui penciptakan 2 juta wira usaha baru. Kami juga akan mengurangkan pengangguran di usia muda sebanyak 2 juta. Saya lahir dari dunia pendidikan. Ibu saya guru, paman saya pakar pendidikan, kakek saya kepala sekolah. Kami pastikan guru-guru kesejahteraannya ditingkatkan. Guru honorer terutama akan kita tingkatkan status. Kita pastikan juga bahwa sistem pendidikan yang berkualitas, link and match, membangun budi pekerti, karakter yang kuat, berahlakul karimah menjadi fokus kita ke depan. Mencabut ujian nasional, memberikan liburan di bulan Ramadan. Al-Islah ilamahu al-Auslah, summa al-Auslah fal-Auslah. Melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik, yang lebih baik secara terus-menerus dan berkelanjutan. Apa yang dilakukan oleh Jokowi JK adalah merupakan peletakan dasar, landasan, milestone. Adalah basic capital, modal dasar. Dan yang akan kami lakukan adalah maximize utility, memaksimalkan manfaat yang sudah ada. Yang akan kami lakukan adalah menta'zim, membesarkan, Watakmilah, menyempurnakan, dan juga ziyadah menambahkan al-manafi' wal-masalih, manfaat dan maslahat yang sudah ada. Kami juga akan melakukan pergeseran strategi nasional dari yang semula titik berat pada infrastruktur, kepada pembangunan sumber daya manusia.